Beberapa penyakit seringkali muncul bersamaan dengan musim pancarobah dengan tingginya curah hujan dan cuaca dingin. Seperti DBD, batuk pilak demam, diare, alergi, dan asma. PHBS menjadi kunci pencegahan agar warga terhindar dari bahaya penyakit di musim pancarobah. Musim pancarobah dengan tingkat curah hujan yang tinggi harus disikapi masyarakat. Pada saat tersebut, beberapa penyakit akan mulai terlihat dan mulai mengancam. Beberapa penyakit seperti demam berdarah dengu patut diwaspadai. Hal tersebut karena dengan tingginya curah hujan menyebabkan tinggi sumber genangan air, sehingga masyarakat harus rajin melakukan pemberatasan sarang nyamuk di tempat yang terindikasi ada genangan. Akibat cuaca dingin, kasus infeksi saluran pernafasan atas seperti batuk, filek, dan demam pun sangat sering terjadi. Apalagi bagi warga yang memiliki asma, terkadang kambuh karena dinginnya cuaca. Diare pun tak luput dari serangkaian penyakit yang datang di musim pancarobah. Kasus lainnya, sebagian masyarakat juga seringkali mengeluhkan alergi cuaca dingin yang biasa disebut masyarakat dengan nama kaligata. Untuk pencegahannya kita bisa lihat kalau misalnya dari kaitan dengan DBD ya, kalau DBD itu penjagaan dengan pemberatasan sarang nyamuk gitu ya, pemberatasan sarang nyamuk itu dengan 3M ya, tapi bukan menjaga jarang menggunakan masker ini maskernya, lebih pada menutup, mengubur ya, untuk menggunakan apa namanya, losen hati nyamuk, 3M plusnya gitu ya, gitu, menguras bak-bak seperti itu ya, sehingga tidak terjadi yang namanya sarang nyamuk, dan nyamuk itu tidak bisa berterul, kalau sempat berterul, kalau dibersihkan sebelum 7 hari kan dia rusak lah ya, hancur si telur, si larvanya itu, apalagi kalau dikuras, menguras bak-bak itu sebelum 7 hari sekali, sehingga tidak ada yang menjadi diriwasa, walaupun dia... Kabin P2P Dinkeskot atau Sikmalaya Asep Hendra Hendriana menambahkan, sejumlah penyakit yang akan timbul di musim pancaroba ini, baiknya disikapi masyarakat dengan tetap meningkatkan PHPS, baik di rumah, tempat kerja, atau dimanapun berada.